Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat kapal selam mengalami blackout, kru yang berada di dalam hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mencari sumber permasalahan dan solusinya. Dan berikut pernyataan dan seskual laksamana muda TNI Iwan Isnurwanto saat menceritakan pengalaman yang pada saat mengalami situasi blackout. Saat terjadi awak kapal selam KRI Nanggala 4.02. Yang pernah saya alami adalah, itu jam 12 malam, blackout, saya sedang istirahat di lantai 3, maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini, saya namping yang nomor 3. Saya langsung lompat. Saat itu posisinya adalah, andai kata ini depan, haluan, ini buritan. Maka pada saat blackout, itu berarti tidak ada tegangan. Sama sekali gak ada tegangan, semua mati. Dan hanya lampu emergensi yang menyalah di dalamnya. Posisinya adalah, yang belakang ini langsung turun. Ini kurang 45 derajat, bisa lebih. Langsung, foot begini. Tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Sehingga bisa membayangkan, bapak-bapak, ibu semua bisa membayangkan, bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal kita periskop dep. Kenapa saat itu? Kemudian saat itu, karena, maaf, bahasan saat itu masih ada bahasa bahasa Jerman. Sehingga komandan kapal KKM itu memberitakan alaman for house. Apa alaman for house? Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak. Jadi, di lorong itu, kita merangkak. Ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya merangkak alaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu, sampai ke depan. Yang dilesanakan oleh KKM adalah, menghempus tangki pemberat pokok ini sama tangki tengah tekanan. Sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus. Padahal kita nggak tahu fuse itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM kami saat itu, pada saat itu, sekaranglah Semenemuda Bernawiran Mas Uri Ishak, langsung bisa diketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu. Jadi, itulah situasinya kalau blackout masuk ke dalam. Nah, sekarang ini, kalau kita kena internal wave, internal wave, maka itulah keadaan alam. Kadang alam, berarti kalau sudah terbawa sama arus, suh begini, apa yang dapat kita laksanakan? Nggak ada yang mampu bisa untuk menggunakan keselamatan apapun, nggak bisa. Ingat, dayanya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta kubik. Mampukah untuk melawan itu? Mampukah? Kalau begini, bagaimana posisi personilnya kita? Apakah diam setepatnya masing-masing? Ingat saat itu, mereka masih terjaga semua. Jam 3.30, itu posisi mereka masih di post-tepur masing-masing. Maaf, saya sangat mengguguh-guguh, karena saya merasakan bagaimana saya nggak mau, misalnya labuah saya digirik-girikan, karena kesalahan mereka tidak mau saya. Ingat, 3.30, mereka masih di post-tepurnya masing-masing, karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya. Belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. Dia masih di tempat ruang torpedo, dia masih di tempatnya, apa itu namanya, di PIT-nya, post-tepurnya, dia masih di kemudinya, di ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Belunduk semua, Pak. Belunduk semua, semuanya pasti akan terus bawah sini. Cepatkah untuk bisa memasangkan? Saat itu kalau pesti dia mengembus TPP, atau mengembus, apa namanya, tangki tangan tekan, sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan. Segitu besarnya. Ini mungkin bisa dilihat kembali nanti bagaimana, sehingga kita bisa, inilah yang kemungkinan besar bahwa terjadinya seperti demikian, dan sehingga memberikan gambar kepada rekan-rekan wartawan juga yang mungkin yang melihat ini, bahwa sebenarnya itulah kondisinya. Saya bisa merasakan, saya bisa merasakan bagaimana yang ada adik kami, merasakan semuanya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. ingat, kalau 800 meter, itu berarti tidak sampai dengan 1 menit, kalau isinya itu salah satu turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini, 180an meter. Bus begini, kalau sudah masuk semuanya, tidak ada tekanan yang tinggi, tidak ada tekanan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya tidak bisa dibayangkan, saya pun tidak mau bicara lebih jauh ke sini, karena saya bisa merasakan bagaimana suffer-nya mereka merasakan itu. Kita tidak mudah untuk mengawaki itu. Tidak mudah. Mungkin yang tidak pernah merasakan, mungkin gampang untuk ngomong. Tapi kami yang pernah sudah merasakan dan pernah merasakan bagaimana jatuhnya kapal. Bahkan kami latihan untuk kapal 2009-1400 di Korea ini pun kami latihan sampai begini-begini. Kami tahu bagaimana untuk melatihkan itu. Terima kasih telah menonton!